dengan baik atas pertanyaan ketua majelis hakim yang menurut saya jawaban dari saksi ini cukup menarik atas pertanyaan majelis hakim tadi ditanyakan kepada saksi bahwa kenapa pada saat itu pada tanggal 13 saksi memerintahkannya kepada Arif Rahman bukan Hendra atau kenapa saksi tidak menceritakan skenario tersebut kepada Hendra lalu saudara saksi menyatakan atau menjawab saya khawatir kalau memerintahkan Haka takut tidak akan melaksanakan atau melawan lalu dilanjutkan lagi dengan statement yaitu Hendra memiliki integritas yang tinggi yang mungkin akan membocorkan skenario jika saya beritahu bisa saudara saksi jelaskan integritas tinggi yang dimiliki oleh terdakwa Hendra ini apa tadi saksi hanya menjelaskan bahwa terdakwa Hendra ini sudah dipropam selama 15 tahun lalu apa yang saudara maksud saya ingin menguruskan kalau melawan sih saudara tadi sudah bukan meluruskan ya saudara jawabkan bahwa terdakwa Hendra ini satu digit di bawah saudara kan gitu jadi ada potensilah ada potensi untuk tidak mengikuti skenario saya gitu sehingga saya tidak menyampaikan makanya saya katakan bandel dia dia bilang tidak ada potensi potensi ya seperti itu kemudian mohon izin yang mulia atas pertanyaan dari penasihat hukum 15 tahun saya 15 tahun dia disana kemudian satu setengah tahun saya bergabung bersama terdakwa Hendra ini dari data yang saya miliki ini memang cukup keras penegakan disiplin internal yang dilakukan oleh Joropaminal 214 di tahun 2001 personil power ini sudah dilakukan operasi tangkap tangan ini prestasi tapi tidak pernah terekspos karena ini terkait internal nah kemudian itulah yang kemudian menjadi penyebab saya khawatir dia memiliki potensi untuk tidak bisa mengikuti skenario saya hanya menegaskan tadi saudara terdakwa Hendra adalah orang yang keras dalam melakukan penegakan hukum terhadap internal betul begitu? ya sementara dari saya cukup yang mulai dilanjutkan dengan kasih yang lain selamat menikmati